Pemirsa PDI Perjuangan berencana memecat Emil Dardak pasca mendeklarasikan dirinya mendampingi Hoviva Indar Parawansa untuk maju pada Pilgub Jawa Timur. Emil dinilai telah melanggar kode etik dan aturan Partai PDI Perjuangan yang telah mengusungnya menjadi Bupati Terenggale. Terpilihnya Emil Dardak mendampingi Hoviva Indar Parawansa untuk maju merebut kursi Jawa Timur, satu, ternyata berdampak negatif pada diri. Ketua Bidang Kehormatan Partai PDI Perjuangan Komarudin, Watubun menekaskan akan memecat Emil Dardak karena dinilai melanggar kode etik Partai. Emil justru lebih memilih maju bersama Hoviva yang mendapat dukungan dari Demokrat, Rokar dan PAN, P3, Satanasdam. Padahal untuk Pilgub Jawa Timur, PDI Perjuangan berkoalisi bersama PKB mendukung Gus Ipul dan Azwar Anas untuk menjadi orang nomor satu di Jawa Timur. Sementara itu, Emil mengaku telah berkomunikasi dengan Partai PDI Perjuangan atas keputusan untuk maju bersama Hoviva. Resmi punya KTA dan sudah resmi jadi kader karena ikut proses pendidikan Partai Resmi. Tapi nanti kalau sudah resmi deklarasi, kalau sudah resmi mendaftarkan di KPU, maka Partai harus memecat dari keanggotaan. Kaitan dengan komunikasi kami dengan para partai yang mengusung kami di Trenggalek kemarin, sehingga kami bisa memproleh suara yang disampaikan tadi, ya, dari tujuh partai politik yang menguasai 30 kursi di Kabupaten Trenggalek, tentunya saya memilih untuk melihat ke depan. Saya sudah menemui dan berbicara baik-baik dengan Bapak Sekjen PDI Perjuangan, dan beliau dengan sangat bijak juga kita memiliki pembicaraan yang produktif. Tentu saja semua pilihan kita ini harus menjadi tanggung jawab kita masing-masing.